Sejumlah masyarakat di Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Kota Jambi terkait persoalan, pelebaran, dan pembangunan jalan. Anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli, bersama camat Telanaipura, serta dinas PUPR Kota Jambi, meninjau lokasi jembatan yang diusulkan oleh masyarakat sekitar di Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura. Disampaikan oleh anggota Fraksi Golkar tersebut, aspirasi masyarakat ini disampaikan kepadanya untuk meminta akses tambahan dalam mengurai kemacetan yang berada dekat Pasar Aur Duri. Pada nasarnya, warga disini meminta akses tambahan untuk mengurai kemacetan yang berada dekat Pasar Aur Duri. Dan bagaimana bisa menuju akses ke SIPI 19 dan beberapa objek vital yang dianggap itu merupakan salah satu penunjang kegiatan ekonomi di Kelurahan Aur Duri ini. Yaitu masyarakat meminta untuk dibangunnya jembatan yang bisa dilalui oleh kendaraan keberadaan empat. Kalau hari ini sudah dibangun tapi hanya dilalui oleh satu kendaraan yaitu sepeda motor dan orang untuk berjalan. Maka dari itu, saya berupaya bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan pemerintah bersinergi untuk mewujudkan harapan masyarakat yang diartonal ini. Kami mohon kepada seluruh elemen masyarakat, pemerintah bersama-sama berjalan bersinergi, mewujudkan apa yang diiminta. Sementara itu, Arifin selaku perwakilan masyarakat menyampaikan bahwa masyarakat mengusulkan akses ini agar mempermudah masyarakat dalam beraktivitas dan mengurangi kemacetan. Kami dari keluarga masyarakat Aurduri, utamanya sekali di daerah kami, akses jalan ini memang terambat sulit bagi kami mengelilingi beberapa tempat terutama sekali ke daerah pasar Aurduri. Banyak sekali kendalanya, yang pertama kadang-kadang kami harus macet dulu, kemudian berkeliling, jarak tempuhnya agak jauh sekali, sehingga terambat sulit terutama sekali waktu pagi hari untuk mengantar anak sekolah, kemudian bapak-bapak yang mau ke kantor, bekerja, dan lain-lain sebagainya. Oke, sebelas, mewakili aspirasi daripada warga, mohon kepada pemerintah melalui penggota Dewan, yaitu Pak Kemas Parip, Pak Parili, untuk bisa mengambilkan permohonan kami, mengujudkan salah satunya yaitu jembatan, karena ini merupakan jalur alternatif utama pengurai kemacetan di pasar Aurduri saat jam sekolah dan jam kerja. Demikian harapan kami, semoga apa yang menjadi harapan kami untuk pembuatan jembatan ini, jembatan ini sudah ada Pak, cuma terbatas untuk lewat kendaraan bermotor. Harapan kami agar jembatan ini diperbesar, agar mobil bisa lewat jalan jembatan ini. Terima kasih.